Halo seluruh, sepertimewa lagi lanjut, bukanlah masih apa-sikitan dari Gurus Indonesia Di vlog ini bakal coba bahas mengenai banlist OCG yang akan berlaku tanggal 1 Oktober 2023 Dan belum apa-apa udah dikasih jumpscare ya, ada Agido dan juga Kellback Yang ini harusnya jadi forbidden sih, karena sebelumnya kartu-kartu ini limited ya Belum apa-apa, ilamen udah kena shikat Ya kita lihat bareng-bareng aja kali ya, kartu apalagi yang forbidden Atau mungkin ada yang dilepas di banlist OCG Oktober ini Oke selain Agido dan juga Kellback yang, aduh ini pedih banget ya buat Tilamans Di sini ada Chaos Ruler dan Rongo, lalu itu saja hanya 4 kartu yang di Forbid Oh tapi 3 buat Tilamans ya, gila ini brutal OCG Karena emang kalau misal kita ini sekalian jadi juga tadi buka 3 metagame report dari Road of the King Biar nanti kita ngobrolnya biar enak gitu dalam pembahasan si banlist ini Dan kalau misal sudah lihat disini ya, dari 3 report terakhir Tilamans itu masih dominasinya tinggi disini, kecuali untuk yang terakhir dominasinya sedikit merendah Tapi ya bisa dilihat ya, bisa di deket-deket 10%an gitu Jadi masih tier 1 untuk Tilamans walaupun memang cukup tertinggal dibandingkan dengan Rescue Ace Tapi ya masih bisa bersaing dengan arketipe baru Ini merupakan hal yang sangat luar biasa bagi Tilamans Apalagi kalau misal sudah lihat kartu-kartu di Tilamans itu, aduh bobak belur ya Jadi cobain memperlihatkan untuk dek-dek Tilamans yang ada disini Kayaknya ada beberapa build gitu Tapi yang jelas mereka akan tetap menggunakan Agido Bahkan disini ada juga yang pakai kayak Defender of Herald atau Mathematician ya Untuk mengirimkan si, sorry salah, Agido dan juga Kelbeck biar bisa langsung Mi-5 Kemudian juga kenapa Chaos Ruler itu digunakan Disini, oh dia ada pakai juga ya Karena ada Sinful Spoil Jadi Sinful Spoil ini menggunakan Hunter's Fin untuk search DBL Star Atau langsung ke DBL Star juga bisa Jadi mereka bakal akses ke si Sinful Spoil Snake Eyes Dan dia bisa special summon chat sinkron Jadi mereka tuh bakal punya mouse level 1 tuner sama dengan level 7 Jadi mereka bakal punya akses ke arah si Chaos Ruler Mi-5 Jadi millernya ada banyak sekali Dan 3 miller langsung disikatnya sama Konami Untuk selain itu juga mereka kadang-kadang pakai kayak si, ini ya, Sinkron Jadi mereka juga bisa, ini kan bisa dipanggil dari graveyard sebagai level 1 Atau kayak Glow Up Bob gitu ya, makanya tadi sebelumnya itu dia pakai Mathematician juga Karena untuk mengirimkan Agido dan Kelbeck mereka juga bisa ngirimin si Glow Up Bob ini Jadi mereka punya mouse level 1 tuner yang bisa mereka sulap menjadi Chaos Ruler Bahkan ada yang pakai Horus juga Sempat dulu yang dipakai Punk juga Bahkan kalau Punk mereka bisa ke arah 2 miller sekaligus ya Ada si Chaos Ruler dan juga ada Aegis dari Vampire yang rank 8 Jadi memang ada banyak sekali cara mereka untuk bisa nge-mill Makanya masih survive ya sampai sekarang untuk si Tillamence ini Bahkan untuk di list yang terbaru Disini karena mereka punya ada cukup banyak ya untuk tuner level 1 Bahkan mereka bisa menggunakan si Chaos Ruler untuk di-upgrade menjadi si Outred ini ya Jadi mereka bakal punya Negator Universal Jadi ya memang parah banget disini ya Yang artinya kayaknya disini Tillamence bakal meninggal Tapi gak tau juga siapa tau nanti memain OCG Tapi gak ada juga ya Pakai Horus doang juga kurang sih menurut dia Millernya terbatas cuma di Horus doang Yang karah si Vampire yang rank 8 Tapi ya untuk sisanya Walaupun mereka tidak menyentuhin full spoil karena masih baru juga ya Tapi ya tetap pas sih kalau Morjudi Untuk si Chaos Ruler ini di-forbit sekarang Ya pas banget kalau Morjudi sih ya Cuma ronggo nih ronggo Emang ronggo berbakan monster yang luar biasa ya Atau coba Yudi daftarkan dulu aja ya di Edo Pro Tadi ada Chaos Ruler ya Chaos Ruler ini sudah Forbidden di TCG di Master Gold juga kayaknya Forbidden kalau gak salah Kemudian tadi ada Agido Atau ya boleh Agido Dan juga Kellback ya yang asalnya Limited Kemudian tadi ada ronggo ya Ya ronggo memang monster yang berbahaya Kalau misal kita bisa panggil dengan material yang sangat banyak ya Minimal 5 Ini bakal 4 lah minimal ya Jadi bakal bikin lawan itu kesulitan Untuk bisa ngelawan Karena ini unaffected dan juga lawan gak bisa normal Gak bisa special summon Gak bisa di kaiju berarti ya untuk si ronggo ini Memang lebih-lebih dibandingkan dengan noir sebetulnya Tapi Atau kita coba balik lagi ke Road of the King Sebenernya Yudi masih bingung ya Kenapa ronggo di Forbidden Karena kalau misal kita lihat ya Ronggo kan paling kita pakai di Phantom Knights 6M Ya walaupun di OCG kita mendapatkan ada MX Cyber Invoker Yang akan membuat Ini ada satu biji ya Phantom Knights Bisa dengan mudah untuk manggil si ronggo Lebih mudah lagi Karena kita bisa akses engine dari Heroic gitu ya Tapi ya dilihat aja nih Data nih ya Data berbicara bahwa Nampaknya dari semua ini Dari berapa nih ya Dari 260 top performing deck ya Kalau misal Yudi lihat disini Sambil Yudi lihat dikit-dikit ya Yudi sih hanya beneran melihat satu saja Yaitu si Phantom Knights tadi Bahkan Yudi tidak melihat ada 6M Gak ada yang Shark juga Shark juga bisa Little Luke juga bisa Jelas kalau number evil tidak ya Pas kemarin ronggo di 4-bit kan Baik yang komen Oh number evil Number evil Sales ban Tidak efektif Bro sis Shark bahkan lebih oke Kita bisa manfaatin ke Baryan Hope Untuk bisa meng-copy efek dari Si ronggo Itu jauh lebih efektif Jauh lebih Apa istilah ya Jauh lebih Ya combo starternya lebih bagus Karena untuk number evil dan sales ban Kan harus kita hard draw Biar kita bisa untuk ke si ronggo Yang gak detach-detach gitu ya Makanya yang ngebroken Tapi ya bisa lihat disini Atau Yudi coba lihat sedikit lagi ya Disini deh Sama gak apa-apa ya Nah biar Yudi soalnya bingung Kenapa ronggo di 4-bit Emang sih ya Untuk Gossip Shadow itu belum di 4-bit Di OCG Tadi juga MX Saber Evoker Ada ya Jadi Ada banyak sekali cara Untuk kita bisa manggil Si ronggo Oke gimana tuh Bahkan disini Tadde 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 Coba ya Phantom Knights Ada nih Phantom Knights ya Oke baik Kalau disini Phantom Knights Ada juga ternyata Phantom Knights Cuma gak tau apakah disini Dia boronggo atau tidak Tapi kalau dari Deck-deck yang ada disini sih Yang nampaknya Akan efektif untuk Memanggil ronggo Hanya Phantom Knights aja Dan bisa dilihat Sangat sedikit Dibandingkan dengan Deck-deck top performing Yang lainnya Bahkan Kalau Jadi Lihat-lihat di bawah Tidak ada pembahasan Tentang Phantom Knights sama sekali Karena kalau ada Berarti ada salah satu yang Entah menang Atau juara 2 gitu ya Di Kompetisi-kompetisi Di OCG Tapi Berdasarkan data Tidak ada hal seperti itu Jadi Entahlah Kenapa ronggo Diband Atau mungkin Yang beneran main OCG ya Coba yang beneran main OCG Main Papernya gitu Silahkan coba komen Apakah beneran Ronggo itu Menyebalkan itu Di OCG Menyebalkan Ngerti sih ya Menyebalkan Tapi apakah Memang banyak yang pakai Dan apakah Se Efektif itu Untuk Di turnamen Silahkan coba komen di bawah ya Coba yang jelas Tiga kartu Ketilamans Disikat Baik kita akan melihat Kartu yang menjadi Limited Ada Waduh Ada Kestir Tilamans Dan juga ada Naga Lego Naga Lego Ini jelas untuk Dimensifator ya Ini bahas lu Naga Lego kali ya Karena Untuk Naga Lego Itu jelas Dia ke arah Dimensifator Sebenernya Dimensifator juga Kecil kecil-kecil Untuk Yang topping Gitu Coba ya Adaman Sipator Dua Coba Adaman Sipator Dua Dikit-dikit juga ya Kenapa tuh Atau mungkin Lama kali ya Buat Pengguna deck Demensifator Karena kan mereka Duelnya Eh komponnya Panjang gitu Terus Habisin-habisin waktu Jadi di limit Maybe Karena kalau Misalnya kita melihat Data sih Nampaknya Tidak ada Yang menakutkan Dari Adam Sipator Karena kan Kita perbandingannya Dengan deck-deck Yang dominasnya Sangat besar ya Berarti kan Kalau logikanya Dengan Benis kan Kita melihat Dari dominasnya Yang besar Itu yang menakutkan Kalau dominasnya Kecil-kecil sih Nampaknya Dibilang menakutkan Harusnya enggak juga ya Mungkin lebih menakutkan Centurion disini Dibandingkan dengan Adam Sipator tuh Bahkan Centurion aja Disini Oh ini sudah Sudah tiruan ya Kalau sebelumnya Belum tiruan soalnya Itu masih di Tiga setengah persen Untuk Centurion itu sendiri Entahlah Tapi yang jelas Untuk si Kastirati Lamons Wow Wow Karena emang ada Beberapa yang Tadi sempat jadi Dibahas belum ya Untuk Ancient Fairy Dragon Belum ya Karena emang ada Beberapa yang Menggunakan Ancient Fairy Dragon Contohnya seperti ini Jadi mereka Biasanya menggunakan Kayak Si Syncron ini Yang mereka gunakan Bersama dengan Kayak Adventure Token ya Karena Adventure Token Level 4 Bersama level 3 Mereka bisa akses Ke Ancient Fairy Dragon Untuk mereka bisa akses Ke arah si Red Shot Dengan Destroy Perleno Atau Kalau yang ke draw Kayak ini Mereka ada Satu field lagi Yang ini Kepakainya dimana Oh bisa buat Dis Rudo ya Si Raven ini Nah itu mereka Bersama destroy Dan mereka bisa Ke arah si Red Shot Jadi mereka Bakal punya Si Kastira Tilemon Tapi ini Kasian banget ya Karena Berarti nih ya Di OCG nih ya Di OCG Semua Monster Tilemon Dilingit Semuanya ya Tuh ya Semuanya tuh Sekian Reno Hard Halfness Merle Dilimit Sekarang Ikutan Si Tilemon Kastira Dilimit Jadi taruh Set deck aja Untuk dia Men di 4 beat Wow Brutal ya Padahal Kalau misalnya Kita lihat di TCG Bakal yang terbaru Nah ini masih Sangat Lowong ya Dibandingkan dengan Yang Di OCG Sorry maksudnya Walaupun memang Untuk di TCG Dominansi dari Tilemon Itu melempem ya Tapi gak tau Nanti kan Kastira Aresheart itu Di 4 beat September Akhir ini Maka nanti Itu akan Ngedongkrak Tilemon Atau tidak Maybe Walaupun memang Kita gak punya Chaos ruler ya Untuk di TCG Tapi kita masih punya Agido Dan kawan-kawan Ada Agido Masih ada Calibacknya Masih ada Kita masih punya Definer Tadi bahkan Kita melihat Ada Mudmeg Eh Mudmeg Muddemanition Jadi kita ada Punya banyak cara Untuk bisa Miling ya Dan tadi ada Si Naga Lego ya Jadi bahkan Sampai Lupa Nama aslinya Apa Coba Ya Allah Bentar ya Jadi coba Dari Efek 8 Karena Keseringan Nyebut Nama Lego Bentar ya Mana sih 2.500 Nah ini dia Block Dragon Naga Lego Naga Lego Ya Block Dragon Asalnya Di Sema Limited Ya Berarti Menjadi Limited Atau mungkin Ingin mengurangi Konsensus Dari Adam Svator Dan juga Si Super Heavy Mungkin masih ada Dandam Dengan Super Heavy Tapi Judy Curiganya sih Karena lama Kali ya Jadi Limit Entahlah Kayaknya Kalau misal Kita lihat Data tadi Menurut Judy Si aneh Untuk Block Dragon Di Limit Tapi yang Nggak tahu Karena Judy kan Nggak main Paper ya Silahkan Nanti coba Yang beneran Main Paper Silahkan Coba komen Aja Yang main Di OCG Oh di TCG Kan beda ya Pemain TCG Walaupun sekarang Indonesia OCG Juga sih ya Silahkan Coba komen Aja deh Oke Kita lanjut Untuk kartu apa saja Yang menjadi Semi Limited Bisa dilepas Atau Diculik Eh diculik Ditahan Bahkan ya Oke kita lihat Disini Wuhu Air Lifter ya Ini kartu rescue ace Ada delicious memory Di TCG Limited ya Kemudian Wuh Rifali Oke Lalu ada Gearsu Dan juga ada Dark Womb Ini Limited ya Menjadi Semi Limited Lalu Wow Oke Ada Dragonic Diagram Dan juga ada Map ya Oke itu saja Jadi ada 4 kartu Yang dilepas Dan ada 3 kartu Yang disikat Jadi Semi Limited Baik Jadi akan coba Daftarkan dulu Aja Pertama sih ada Rescue Ace Terima kasih Pas Yudi Recording ini Ya Di minggu-minggu Sebelumnya Yudi sudah Bikin Ada Beberapa Kupas Luntas Ini tanggal 24 Yudi Recording Jadi harusnya Hari ini Yudi upload Publish Lebih tepatnya Untuk si Kupas Luntas Kastira Dan Yudi Siapkan juga Untuk Frank Wishol Dan juga Rescue Ace Sudah record Tapi kayaknya Nanti kita lihat Tapi ini sudah Semi Limited juga Jadi harusnya Tidak akan Terlalu menganggu Si Kupas Luntas Cuma Yang sekali Untuk si Air Lifter Menjadi Semi Limited Walaupun Memang Ini Lebih logis Dibandingkan Dengan Block Dragon Karena Bisa dilihat Dari segi Dominansi Memang Rescue Ace Selalu Di depan Selalu Dominansinya Luar biasa Dan Si Air Lifter Ini merupakan Salah dari Kombo Starter Untuk Rescue Ace Jadi Oke banget Sebetulnya Untuk si Air Lifter Agak ditahan Tapi hanya itu saja Untuk Kartu lainnya Dari Rescue Ace Tidak ada yang disentuh Sama sekali Kalau mau jadi Bahkan di sebelum-sebelumnya Tidak ada nih Kartu Rescue Ace Sama sekali Tidak mungkin Pakai Rescue Ace Tapi karena Dia ini adalah Warrior Kita bisa Search dengan Rota Atau Sama Durendal Bisa Kalau mau Jadi kita Misalnya Punyanya Si Hydron Kita Equip dengan Durendal Search Air Lifter Eh Tidak kebalik Salah Tidak Tidak gitu Karena emang Pas dibikin Kupas Untas Tidak jadi lebih Menyarankan Rotasi Daripada Durendal Karena Untuk Air Lifter Ini adalah Si Combo Starter Di awal Karena Dia ini tidak punya efek Untuk Special Summon Drenya sendiri Berbeda dengan Si Boss Monsternya Yaitu si Turbulence Ataupun juga Si Preventer Ini yang bisa Special Summon Drenya sendiri Lumayan sih Air Lifter Terus kemudian Tadi ada Delicious Memory Jadi Purely Selain ada Sleepy Memory Yang di limit Sebelumnya Sekarang Si Delicious Memory Jadi kalau buat Sebelis yang Menonton Kepas Untas Purely Yang jadi upload Hari ini Tanggal 24 Ya pas Durecord ini Ya Tapi Enggak Enggak Ini mengurangi Ini aja sih Mengurangi Konsensi dari My Friend Purely Karena My Friend Purely Kan biar kita Bisa Beneran search Misalnya Mau search Delicious Memory Kita reveal Tiga Delicious Memory Itu juga Salah satu alasan Kenapa Sleepy Memory Di limit Sebenarnya Alasan utamanya Adalah Karena bisa Ngedraw Ngedraw Gitu Oh ini Harusnya Jadi Jadi juga Sebenarnya Sudah bikin Untuk Deck Dari Purely Di Master Duel Dan jadi Tunjukkan juga Untuk Bagaimana kita Mengebuse Sleepy Memory Jadi Nanti Buat yang Penasaran Kenapa Sleepy Memory Di limit Karena Ada Noir Dan juga Sleepy Memory Ini merupakan Draper yang luar biasa Jadi kalau Misalnya kita punya Sleepy Memory Dua biji Di exist Terus kita punya Si trapnya Yang searchable Via Noir Itu kita bisa Draw 2 Kita bisa pakai Purely Lip Untuk Ubah jadi Ex Purely Noir Dan kita bisa Draw 2 lagi Itulah kenapa Sleepy Memory Jadi limited Untuk Delisius Ini bukan Ikuti Juga Umur judis Tapi ya Untuk mengurangi Konsistensi aja Untuk ke arah Plump Karena ya Tentunya Dengan jadi Dua Akan Lebih Sedikit Kemungkinan Untuk kita Beneran Dapetin Si Delisius Menggunakan Si My Friend Purely ini Jadi Karena kan Plump itu adalah Monster Purely yang luar biasa Karena dia bisa Nyedot Dua Spell Trap Yang artinya Dia ini bakal punya Material cukup banyak Jadi kita Bisa punya Material yang banyak Juga untuk Si Noir Tapi good sih Delisius Memory Kemudian Tadi ada Rifarly Rifarly Mungkin ada Deck Stun Yang pakai ini Deck Stun Coba lihat nih Deck Stun apa yang pakai ini Coba Oh sudah ada Chimera ya Untuk di Apa sih Jeterna Rifarly 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 Dipakai dimana Disini ya Rifarly Masa Trap Tricks Pakai Rifarly Enggak lah ya Jadi tidak melihat Oh tapi bisa jadi sih ya Mereka bisa pakai juga Di kayak Phantom Knights Mungkin bisa Tapi enggak sih Enggak mungkin ya Phantom Knights Enggak mungkin pakai Di Solver Court Violins Mungkin ya Tapi enggak juga sih Warna-warni Di Teller Net Mungkin bisa ya Karena mereka Warrior-Warrior gitu Jadi bisa pakai Rifarly Tapi kayaknya Pasti sedikit Banget sih Yang pakai Rifarly Komorjudi Tapi memang Kalau kita melihat Dari Segi Meta breakdownnya ya Kita lihat Satu contoh ini aja Itu bakal Ngekill Kayak Rescue S Ngekill ya Karena dengan Rifarly Kita hanya bisa Kontrol Satu tipe aja Sedangkan Rescue S Ada yang Machine Ada yang Warrior Kalau Purely Masih Relatif aman Kecuali kalau Misal kita Manggil monster Di luar Purely Untuk Tilamans Kan ada Aqua Ada Warrior Tapi ya ini Lupakannya karena Meninggal juga Centurion Coba ya Jadi lihat Jadi enggak ingat sih Untuk tipe dan atribut Dari Centurion Centurion Warna-Warni Warna-Warni ya Kena nih Centurion Berarti ya Dengan Rifarly Lebrin Ada disini Dark Womb Ini untuk Draco Slayer Bisa Ini juga untuk Draco Slayer Bukan untuk True Draco Eh enggak bisa Ini True King Dan True Draco Coba sebentar Jadi coba Cek dulu ya Untuk Dragonic Diagram Oh iya True Draco Dan True King Untuk Draco Slayer Tidak bisa Ternyata ya Coba Ini untuk True Draco Sendiri Sebenarnya Kurang ya Enggak tahu Mungkin ini Pertanda Nanti apakah Masterpiece Akan muncul lagi Enggak tahu juga ya Maybe 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 Yang jelas Disini ada Flounderist ya Flounderist ini untuk Di OCG Nampaknya Tidak seberbahaya itu Walaupun tadi Judy sempat melihat Ada satu list Satu deck Flounderist Yang muncul Di Topping Walaupun juga Di TCG Di YCS kemarin Menang ya Untuk Flounderist Tapi kan ini Karena Unchained Lagi Domainsnya Dan Unchained Itu kan Spesifik Untuk lawan Special Summon Ketika Lawan Normal Summon Robina Biasanya mereka Surrender Oke tadi ada Girsu juga Girsu Ya Girsu ini Fine-fine aja Sekalipun Orcus juga Nampaknya Cukup dilepas ya Untuk di OCG itu ya Bahkan Harper-nya dilepas Fine-fine aja Walaupun Girsu Juga merupakan Salah satu One Card Combo ya Kemudian Tadi ada Setelah lagi apa tadi ya Oh Ada Dark Boom ya Dark Boom sih untuk di TCG Ini Unlimited Tapi di OCG Limited sudah Semenjak Lama sekali Sudah bertahun-tahun Ini Limited ya Sejak jaman Yang dulu Waktu itu ya Oh jaman Electromite Sorry Udah lama banget Dan sekarang dilepas Ya ini bisa Di Tapi kok untuk Dragos Air Gak sih Lebih tepatnya Kepada Ada beberapa Kartu Untuk Supreme King Kan ya Jadi Ya ini bisa Sangat membantu Untuk disana Jadi pengen dicoba Agak sedikit Dibusnya Untuk produk Barunya Sudah semua Tadi yang didaftarin ya Oke Ini yang Jadi saya Mule Limited Dan sekarang Kita akan melihat Kartu apa saja Yang dilepas oleh Konami Armageddon Knight Ada Bike disini Ada Mew 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 Ada Light Stage Itu saja Ya Uh Trick Star ya Dilepas Ini berarti Sebelumnya Semuanya Simele Limited Dan menjadi Unlimited Bahkan jadi Gak inget Armageddon Knight Di Simele Limited Memang karena Armageddon Knight Sekarang sudah Tidak sebrutal Dulu ya Dulu kan Normal Samen Armageddon Knight Isolde Wah bubar tuh Tapi sekarang Nampaknya memang Isolde Masih cukup pandang Di sebelah mata Walaupun Memang Kalau dibiarkan Ya Kemana-mana Termasuk Kerongo Juga Bahkan Bisa FTK Tapi ya Oke lah ya Armageddon Knight Terus tadi ada Trick Star Light Stage Kita lihat Trick Star Karena untuk Di OCG Masih ada Rencarnation Yang di Limited Berbeda dengan Di ECG Yang nampaknya Semuanya Bebas-bebas Dari dulu Juga Atau Kayaknya Sempat Disikat Terus Dilepas Sudah Lupa Tapi yang Jelas Ini Memang Dulu Deck Meta W Deck Meta Jadul Dan Sekarang Sudah Mulai Coba Dilepas Untuk Di OCG Juga Bahkan Sudah Muncul Di Edo Pro Lalu Tadi Ada Apalagi Ada Oh Ini Yang Menarik Atau Dari Ini Prank Kids Buat Main TCG Pasti Pengen Juga Karena TCG Masih Forbidden Terus Tadi Yang Paling Menarik Adalah Bike Karena Bike Ini Sama Dengan Baron Kayaknya Sampai Dibahas Untuk Di Yugi Anjering Yang Versi Super Samurai Episode Pertama Kita Bisa Dapat Dua Scale Dan Kita Bisa Dapat Baron Floor Dengan Modal Motorbike Doang Dan Ini Bisa Kita Manfaatkan Di Berbagai Macam Hal Ini Bisa Kita Manfaatin Di Centurion Kita Coba Cek Apakah Di Centurion Ada Yang Pakai Disini Ini Ada Yang Pakai Centurion Super Heavy Nah Jadi Mereka Bakal Punya Nah Ini Mereka Bisa Ke Level 8 Ke Chaos Ruler Menggunakan Waka Washi Atau Kalau Mereka Awalnya Dengan Bike Mereka Bakal Dapat Baron Devler Dan Mereka Punya Scale Jadi Disini Mereka Bisa Pendulum Shokan Walaupun Berlebihan Tapi Yang Gak Tahu Mungkin Ini Brutal Sih Ya Coba Dilihat Chaos Ruler Oh Ya 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 Betul 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 Karena Untuk Primera Dan Frudia Itu Monster Light Dan Dark Jadi Bisa Mereka Search Oke Jadi Fungsi Dari Chaos Ruler Untuk Akses One Card Dari Centurion Sebetulnya Oke Baik Jadi Baik Kita Mulai Dari Waka Ushi Ataupun Kita Mulai Dari Bike Kalau Mereka Gak Punya Si Level 4 Itu Mereka Bakal Ke Chaos Ruler Kurang Lebih Seperti Oke Good Dan Ini Pun Untuk Si Bike Ini Bisa Kita Pakai Di Maja Spectre Oh Belum Jadi Udah Bikin Kombo Sebenernya Kemarin Ada Banyak Sekali Update Kartu Yang Untuk Di OCG Mulai Dari Fire King Sampai Dengan Si Infernoid Itu Sebenernya Udah Bikin Semua Kombo Dan Upload Cicil Cicil Termasuk Salah Satunya Adalah Magus Spectre Dan Dengan Menggunakan Super Heavy Juga Bisa Bisa Karena Core Kecil Banget Untuk Magus Captor Jadi Kita Bisa Nambahin Engine Yang Cukup Ada Makan Space Seperti Super Heavy Barron Gratis Lumayan Apa Kita Dapat Scale Untuk Deck Dari Si Dari Majus Spectre Sendiri Kan Adalah Deck Pendulum Dan Selama Komonya Pun Akan Pendulum Jadi Bike Ini Adalah Hal Yang Sangat Bagus Sekali Tapi Kita Tidak Melihat Kirin Ternyata Disini Kecewa Penonton Kecewa Ternyata Mungkin Kita Akan Mendapatkan Di Awal Tahun 2024 Kali Kirin Untuk Dilepas Tapi Ternyata PHP OCG Tidak Melepas Kirin Tapi So far Ini Release Yang Oke Komor Jodi Walaupun Ada Beberapa Yang Dari Yudi Tidak Terlalu Logis Kayaknya Tidak perlu Perlu Amat Disikat Seperti Ke Ronggo Dan Juga Untuk Si Block Dragon Tapi Kalau Ternyata Yudi Salah Silahkan Untuk Para Pemain OCG Silahkan Comment Di Bawah Seberingas Apa Mereka Selama Turnamen Coba Comment Di Bawah Aja Siapa Tau Emang Ada Yudi Lupakan Oke Jadi Mungkin Berlaku Tanggal 1 Oktober 2023 Tentunya Jangan lupa Subscribe Untuk Tersebutkan Abadul Dari Gulis Indonesia Dan Share Video Ini Terutama Kepada Sobat Selainnya Yang Main Di OCG Sampai Coba Di Videonya Dan Jangan lupa Tulis Indonesia Kasian Banget Ya Main Tidam Limits